Bagaimana prioritas yang akan dibahas tentang ekonomi? Harus dia sekarang memilah-milah dengan 6 jema itu, itu harus kita pilar-pilar mana yang fokus dari visi-visi admin itu. Siapanya yang harus diperlukan? Menurut Gus Imin, di sektor ekonomi mana yang harus dibutuhkan perubahan Gus? Ya jangan-jangan memukul sekarang, nanti debatnya jadi sekarang. Tadi ada video yang beredar soal Pak Jekal resmi mendukung Pak Anies dan juga Gus Imin ini gimana? Alhamdulillah itu menjadi semangat saya, semangat Pak Anies, dan itu Pak Jekal ini biasanya kalau sudah menentukan pilihan akan mampu menggerakkan terutama seluruh kekuatan yang dibiliki Pak Jekal, baik di Jawa maupun di keluarga. Terus ini sederhana atau memang baru ini aja sih Pak Jekal? Pak Jekal sempat kita khawatir karena lama gak ada keputusan kan. Beliau dan tentu ini membahagiakan. Tapi ditemui-temui ya? Kita ditemui-temui karena saya khawatir berubah gitu. Pak Jekal dengan debat itu sudah ada spekmen dari DPRT yang diperkata fokus puluhi tidak lebih tinggi dari calon pas nomor 2 karena disini belum pernah mengikuti debat untuk pemimpinan bagaimana? Ya gak apa-apa, kita juga memang pertama kali di dalam debat yang bersifat kompetisi seperti ini. Ini gak apa-apa ya, kita lihat nanti. Gus-gus Paslon 03 menyarankan bahwa debat itu seharusnya lebih banyak tanya jawab antar Paslon ini gimana tanggalnya Gus? Ya itu bagus, kan debat ini ada tiga tujuan. Nah tujuan pertama melibatkan masyarakat, tujuan terlibat dalam agenda-agenda yang akan diperjuangkan oleh calon. Yang kedua menjadi pengujian kualitas visi-visi itu sesuai apa gak dengan perkembangan yang ada sekarang. Nah yang ketiga tentu kesiapan melaksanakan visi-visi itu apa tidak. Tapi itu soal Pak Jokowi nih, kan kemarin pakai gasi kuning, terus tadi ngomong nyaman. Dan bukan, nah ini pengen tinggal nanti sama Pak Jokowi. Tanda tanggung. Saya gak tahu maksudnya itu apa, saya juga gak paham. Ya visi-visi itu kan produk dari tim ekonomi yang komprehensif ya. Yang disana ada ekonomi-ekonomi, ada praktisi. Jadi visi-visi yang tebal itu bukan produk saya, tapi produk kajian mendalam. Yang melibatkan berbagai ahli, termasuk gunung dan para teknologi. Terus kata Andi Arief, debat jawabers ini hanya penggunaan kosong nih karena Jabatan Jawabers tidak punya power, hanya dan serak. Ya kalau kami sudah bersepakan kami tunggal ya, saya sama Mas Ani satu-satuan. Kalau bicara ekonomi, bicara tanggung jawab berdua, bicara politik, hukum sosial, bicara tanggung jawab berdua. Sehingga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya sampaikan sama Mas Ani adalah satu-satuan. Terus kemarin kan Pak Ani sempat bertemu dengan UAS, dan nantinya rencananya kan ke sini juga akan jalan ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Apakah ada pertemu dengan tokoh-tokoh ruangan lain? Saya sangat bersyukur dan berterima kasih pada UAS yang merupakan anggota saya. UAS itu anggota saya, karena saya adalah Ketua Umum Abdul Sedunia. Dan UAS itu anggota Abdul Internasional. Sehingga saya sangat berbahagia. Yang kedua yang menarik, Ustaz Abdul Somad hari kemarin meng-upload di IG-nya pernyataan Kiai Lirboyo. Lirboyo Kediri, Roe Surya NU, yang menyatakan pilihan kebunuhan kepada saya. Di-upload oleh Ustaz Abdul Somad. Itu artinya dari Sumatera sampai Jawa, dan insya Allah sampai sepuluh Indonesia akan semakin menyatu dalam barisan namun. Tadi ada tokoh. Tadi menanggapkan silap mundur, yang menarik silap mundur. Gimana Mas Ani sudah diadakkan dosanya tidak dikelembangkan. Ya, penegasannya gimana? Penegasannya kalau jadi WAPRES gak ada gunanya ya mundur aja. Jadi WAPRES harus ada gunanya. Harus ada gunanya. Tadi mana ada gunanya? Kedepan ada faktor politik dan ulasannya? Itu itu enggak. Kita sudah semangat, itu enggak. Pokoknya urusan negara yang begitu berat, luas, dan kompleks ini gak mungkin diselesaikan oleh sendiri. Kita kira Gus ini akan fokus di bidang apa. Belum sampai ke sana, tapi intinya semua masalah kita ada di barisan. Gus, ngajin dah tadi pertemuan dengan pokok ulama, apakah nanti mungkin Gus Barat, kita akan pertemuan dan Gus? Insya Allah semua ulama kita sohani, kita angka 23 sudah mulai keliling Jawa Tengah. Gus, tembaskan udah mulai. Ya, Gus, Gus. Gus, terakhir Gus. Kata-kata malam ini Gus.